Viral wanita Kristen coba berpuasa pertama kali jadi lebih bercikur saat santap makanan. Di bulan Ramadan, pemeluk agama Islam akan menjalankan puasa. Menahan haus, lapar, nafsu, dan emosi adalah hal yang perlu dilakukan selama berpuasa. Rupanya seorang wanita yang beragama Kristen penasaran dengan puasa pada Ramadan. Ia pun hendak mengikuti puasa untuk pertama kalinya. Momen sahur berpuasa hingga berbuka, lantas ia bagikan melalui akun TikTok Air Janis Samanta. Aku mau nyobain puasa untuk pertama kalinya. Jujur agak takut ia berhasil atau enggak. Ujarnya di awal video. Di malam hari, wanita bernama Janis ini menyiapkan sosis, tofu, dan nori untuk sahur. Kemudian ia juga menyembunyikan permain kesukaannya. Pukul 3 lebih 30 waktu Indonesia tengah, Janis bangun dengan sekuat tenaga dan mulai memasak. Karena gagal membuat masakan dari tofu, ia akhirnya membuat mie goreng. Pukul 10 pagi, ia bangun dan sempat ragu boleh menyikat gigi atau tidak. Setelah mencari di internet, akhirnya ia memutuskan untuk menyikat gigi. Pukul 11 lebih 45, ia nyaris minum karena lupa tengah berpuasa. Selanjutnya, wanita ini menghabiskan waktu dengan menonton drama Korea, membuat konten, membereskan kamar, dan lainnya. Hingga pukul setengah 5 sore, ia masih merasa belum lapar atau haus. Dirinya sempat bingung mengapa hal ini terjadi. Janis lantas menjemput kakaknya sekaligus ngabur-burit. Sesampainya di rumah, kembali pada pukul 18 lebih 22, ia berbuka puasa. Wanita ini menyantap ayam kebuk dan tempe penyet serta minuman yang ia buat sendiri. Puasa kali ini rupanya membuat ia lebih bersyukur saat menyantap makanan. Ia juga sangat salut pada orang yang bisa berpuasa sebulan penuh. Video ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Wih, hebat berhasil puasanya komentar seorang warganet. Warganet lain ikut berkomentar. Puasa adalah jalan ninjaku untuk diet, ujar wanita ini. Asli yang berat itu bukan puasanya, tapi bangun buat masak sahurnya. Asli ngantuk, tulis warganet lainnya di kolom komentar. Sementara itu hingga selasa 13 April, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 4 juta kali di TikTok. Terima kasih telah menonton!